Intro Pemirsa friksi dunia nyata berlanjut ke dunia maya Demikian sebaliknya itulah yang terjadi pada dua kubu pendukung tokoh politik yang berseberangan menyusul insiden pada acara Car Free Day Jakarta pekan lalu Bagaimanapun insiden tidak beradab itu merupakan bagian dari publisitas politik dan melanggar nilai-nilai etis dari sebuah kampanye politik karena intimidasi atas pilihan yang berbeda adalah bentuk kemunduran demokrasi Primetime Talk hari ini akan mengangkat tema Jangan Terpecah Politisasi Kaos dan sudah hadir di studio kami politikus Partai Golkar Harjian Tohari dan juga komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar Selamat sore Bapak-Bapak Selamat sore Mbak Oke nanti juga kita akan tersambung ya kita akan mencoba tersambung dengan Prof Komarudin Hidayat selaku cendek kiawan muslim disini tapi sebelumnya saya mau langsung saja ke beliau-beliau ini yang ada di studio kalau misalnya kita berkaca atau kita melihat kejadian kemarin terjadi di Car Free Day ya Hari Bebas Kendaraan dan adanya insiden terhadap seorang ibu dan anak kemudian juga ada insiden seperti mengintimidasi begitu terhadap seorang bapak yang bernama Pak Steady Anda melihatnya seperti apa pendapat Anda tentang hari ini? Yang pertama saya tidak mengikuti kejadian itu secara langsung ya hanya mengikuti dalam bentuk berita ya dalam bentuk yang sudah menjadi berita maka saya harus hanya mengomentari sejauh yang saya lihat dalam berita bukan suatu pengamatan secara langsung insiden itu sendiri tentu sebetulnya tidak perlu terjadi apabila semua pihak itu lebih bersikap dewasa dalam politik dan itu diwujudkan dalam sikap menerima perbedaan karena kan memang bagaimanapun juga yang namanya pemilihan presiden sebagaimana terjadi pada tahun 2014 itu kan selalu membelah masyarakat dalam pengertian membelah pilihan membelah pilihan calon presiden A atau calon presiden B kalau pemilihan 2014 tentu pada waktu itu pembelahan pilihan terhadap calon presiden Joko Widodo dan calon presiden Prabowo Subianto dari berita yang Anda saksikan sendiri mungkin Anda tidak melihat komplitnya seperti apa nanti saya akan minta coba putarkan bagaimana kejadian insiden itu tapi kalau dari berita yang Anda saksikan sendiri Anda melihatnya disini ada intimidasi atau tidak Pak? ya sejauh dalam berita seperti itu ya tapi saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan tadi jadi pembelahan itu kan sudah menjadi fakta politik memang ada pilihan yang berbeda karena itu maka sikap dewasa terhadap pilihan-pilihan masing-masing itulah yang harus dihormati dan dihargai sebagai manifestasi dan refleksi sikap demokrat maka dari itu ketika terjadi intimidasi, pemaksaan kepada salah satu pihak yaitu merupakan manifestasi dari ketidakdewasaan dalam menyikapi perbedaan oleh karena itu maka menurut timat saya sudah pada waktunya bahwa selu misalnya itu mengatur sedemikian rupa sehingga hal yang seperti itu tidak berpotensi untuk terjadi lagi misalnya saja fakta bahwa perbedaan itu sudah dimulai pada hari ini bahkan ketika satu tahun lebih yang akan datang terjadi pilpres tapi fakta perbedaan itu kan sudah mulai terjadi hari ini sudah mulai terasa ya mulai-mulai terasa oleh karena itu maka harus sudah dimulai dilakukan upaya-upaya untuk memisahkan jadi baik memisahkan secara tempat misalnya saja kalau kelompok pendukung si A itu di tempat yang satu kelompok pendukung si B di tempat yang lain atau pemisahan waktu supaya dua kelompok yang memiliki aspirasi politik berbeda yang mulai pada hari ini sudah mulai menjadi fakta politik itu tidak bertemu dalam satu waktu dan dalam satu tempat sehingga itu berpotensi bagi terjadi tapi begini Pak ini terjadinya konflik-konflik fisik tersebut oke saya potong sedikit ini terjadinya pada saat car free day yang jelas-jelas itu tidak pernah tidak boleh ada area politik di sana kemudian ada dua pihak yang mengklaim bahwa memang ada yang memakai kaos 2019 ganti presiden ada nuansa politik di situ kemudian juga ada juga yang memakai tapi bukan ganti presiden gitu ya nah ini harusnya kan ruang terbuka publik setiap orang tidak harus berada di pihak A atau di pihak B ruang publik bebas dong dia mau kemana aja betul betul saya juga melihat itu sebagai haknya semua pihak oleh karena seperti saya katakan tadi pembelahan politik itu sudah menjadi fakta yang dimulai pada hari ini pada hari itu maksudnya ya maka karena faktanya bahwa kedewasaan untuk menerima perbedaan itu belum bisa dibujudkan maka ya harus dipisah baik ini inputnya adalah harus dipisah tapi saya ingin tahu pendapat dan pandangan dari Mas Fritz bagaimana Anda melihat hal ini ketika ini terjadi di ruang publik adanya sedikit intimidasi bukan sedikit intimidasi terhadap orang yang berbeda pendapat Anda melihatnya seperti apa kejadian ini? terima kasih Mbak Popi kita kan melihat bahwa car free day itu kan ditujukan adalah dimana orang bisa berorah raga bisa berekreasi bisa melakukan sesuatu yang memang telah diatur melalui peraturan gubernur bahwa car free day itu adalah wadah dimana kita bisa menikmatinya bersama-sama itu yang poin pertama mengenai apa itu car free day yang kedua kita juga harus ingat bahwa dunia demokrasi suasana demokrasi yang kita bangun sekarang ini memberikan kebebasan atau memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa menyampaikan pendapatnya untuk bisa mengekspresikan pendapatnya itulah yang sesuatu yang selama ini kita susah kita punyain kita terkungkung dan proses demokrasi yang kita bangun selama hampir 2 dekade terakhir misalnya adalah untuk menciptakan proses demokrasi itu sendiri dan konsekuensi dari proses demokrasi itu adalah orang bisa menyatakan pendapatnya dan orang lain harus menghargai pendapat orang lain yang berbeda itu yang pertama-tama harus kita tekankan artinya sasa saja ketika 2 kelompok berbeda pandangan gitu tapi tidak boleh dilakukan di sebuah area car free day gitu ya pertama jangankan 2 kelompok 10 kelompok pun dalam satu ruangan itu kan dalam menyampaikan pendapat yang berbeda itu bisa saja tapi yang perlu kita tekankan adalah bahwa kita harus bisa menghormati hak orang lain untuk bisa berbicara selama misalnya ada orang-orang yang tidak bisa menghormati hak orang lain melakukan kekerasan dan intimidasi terhadap orang lain bahwa pertama dia tidak menghargai proses demokrasi yang ada yang kedua dia telah melanggar peraturan undang-undang yang ada dengan memasakkan kendak melakukan perbuatan tidak menyenangkan dari sisi dia melanggar peraturan Pemprov DKI Jakarta sendiri ada perda di situ karena ini bukan area politik kemudian kalau dari sisi bawah seluruh sendiri melihatnya hal ini wajar atau tidak wajar apakah ini bisa kena hukuman seperti black campaign begitu? kami melihat bahwa Carl Friedrich kemarin ada yang memakai kaos seperti itu itu adalah bagian dari freedom of expression kebebasan orang untuk berbicara sehingga itu kami kalau apabila itu juga harus diatur berarti siapa kami? masuk area politik nggak menurut Anda? 2019 ganti presiden? karena kalau misalnya kita cerita kita bicara soal nama ganti atau presiden berarti kan sudah masuknya ke area politik dong? sekarang kan setiap orang kan kita lupa bahwa proses demokrasi ini kan bukan proses untuk memilih bukan masuk dan mencoblos kan bukan itu yang kita inginkan tapi pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat berani untuk dipilih berani untuk mengemukakan pendapatnya itu adalah kemerdekaan adalah nilai demokrasi yang kita inginkan artinya dari sisi kebebasan berpendapat sasa saja orang menggunakan itu sasa saja orang mau bilang apa saja itu adalah bagian dari tapi itu tidak masuk kampanye hitam begitu dari sisi bawah seluruh sendiri melihatnya kan kampanye itu kan bisa dapat kita katakan apabila sudah ada capresnya kalau misalnya sekarang siapa calon peserta pemilu 2019 partai politik sudah ketahuan apabila dia melanggar sekarang dia akan terkena terhadap kampanye di luar jadwal sekarang pertanyaannya adalah apakah capres itu sudah ada? selama capres itu belum ada masa kampanye tersebut tidak bisa kita katakan sudah memasuki kampanye karena capresnya belum ada tapi kalau capresnya sudah ada ditentukan oleh KP bawa ini sebagai capres disitulah baru locknya berjalan tapi dengan kondisi dan insiden yang terjadi kemarin itu mas Fritz ini harusnya bisa menjadi sebuah pelajaran begitu karena yang namanya presiden kata-kata presiden itu juga sudah masuk area kontesasi politik harusnya kan tapi memang tidak ada capresnya nah dengan kondisi begini kalau misalnya dibiarkan saja oleh aparat bisa berkembang menjadi potensi konflik yang lebih besar dong? disitulah peran dari kepolisian untuk menindak tegas setiap orang yang memasakkan kendangnya kepada orang lain itu kan sudah bukan lagi masuk kepada pelanggaran pemilu saja tetapi dia juga telah melanggar peraturan KPUAP dia untuk menjaga keamanan dan ketertiban itu adalah bagian hukum yang juga harus ditegakkan oleh kepolisian dan disitu kami meminta ketegasan dari kepada kepolisian untuk menindak orang-orang yang telah melakukan kekerasan terhadap orang lain bagi kami itu adalah contoh di mana orang jadi tidak berani mengemukakan pendapatnya kalau itu yang terjadi orang punya pendapat dan dia berdiam diri apa gunanya demokrasi yang kita bangun? apa gunanya kita melakukan proses demokrasi? kalau masyarakat tidak berani untuk mengemukakan pendapatnya? itu yang harus kita pertahankan dan itu saya rasa menjadi tugas kita bersama baik, tadi saya sempat berbincang dengan Kadis Hub DKI Jakarta Pak Andrian Sabrio bilang bahwa sebenarnya dinas perhubungan memang mau menentukan ini gitu tapi masih abu-abu gitu kontestasi politik ini seperti apa aura politik itu batasannya seperti apa dari sisi Bawaslu sendiri apakah ini tidak bisa dipidana? dalam konteks Bawaslu, bahwa ini belum dalam masuk dalam kampanye bahwa kami tidak dapat, WWN kami masih belum sampai kemari ini belum, ini apa sebelum? sebelum, tapi apabila nanti sudah masuk di kampanye itu baru akan masuk dalam WWN Bawaslu untuk melakukan klarifikasi dan melakukan penindakan tetapi meskipun itu belum dalam masuk WWN kami bukan berarti kan hukum yang lain tidak bekerja kan ada perangkat-perangkat lain yang bisa dipergunakan untuk menindak perbuatan tersebut baik, Bawaslu bilang bahwa ini masih harus dilihat lagi dan sebenarnya proses demokrasi adalah kebebasan berpendapat yang boleh saja dilakukan oleh setiap orang Pak Haryanto, bagaimana Anda melihat hal ini? apakah ini merupakan pergeseran konflik begitu? yang sebelumnya memang kan 2019 tagar ini ya sempat terjadi konflik di media sosial apakah ini sudah bergeser kepada konflik konstitusi fisik Pak? kita harus melihat dalam dua tataran ya tataran pertama, tataran kebebasan atau kemerdekaan untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat orang memakai kaos ganti presiden itu kebebasan berpendapat tapi orang lain yang menggunakan kaos biarkan presiden bekerja atau tetap dia sibuk bekerja ya? itu juga apa? dia sibuk bekerja itu juga ekspresi pendapat yang harus dihormati dua-duanya harus dihormati dan karena itu juga tidak perlu terlalu terburu-buru untuk dikatakan bahwa itu sebagai sebuah langkah politik atau kampanye menurut saya anggap saja itu seperti orang memakai kaos apa itu dagadu yang isinya kata macam-macam itu ya yang dulu pernah marak nah pada tataran yang kedua adalah tindakan kekerasan ketika kemudian salah satu kelompok memaksakan kehendaknya kepada kelompok yang lain yang berbeda apalagi disertai dengan kekerasan baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik ya itu sudah merupakan sebuah pelanggaran pelanggarannya itu disini masih pada tataran ya pelanggaran sosial yang kalau itu dimaksudkan untuk sebuah tujuan-tujuan politik bahkan bisa berbalik menjadi bumerang itu menjadi akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat karena perilaku seperti itu tentu tidak tidak terpuji dan bisa juga itu menjadi persoalan hukum kalau kemudian yang bersangkutan melaporkan karena ini kan deliknya kan delik aduan jadi melaporkan dirinya merasa diperlakukan secara tidak menyenangkan atau bahkan mengalami kekerasan verbal dan sebagainya itu boleh saja biarlah itu diproses secara hukum tetapi menurut saya kita tidak perlu terlalu mendramatisasi secara berlebihan bahwa kasus ini merupakan sebuah kasus politik karena ya sebuahnya masih abstrak ganti presiden-ganti presiden dengan siapa dan sebagainya tapi waktunya kan juga mereka itu bagus juga kan ganti presiden 2019 artinya kan konstitusional kecuali kalau ganti presiden sekarang kan itu bisa inkonstitusional tapi 2019 dan karena itu maka menurut saya hal seperti itu untuk hari-hari yang akan datang menurut himat saya aparat keamanan sudah harus mulai mengatur oleh karena faktanya itu potensial untuk terjadi sebuah konflik fisik apabila dua kelompok tersebut bertemu maka alangkah baiknya dipisahkan secara waktu atau secara tempat itu hal yang secara teknis bisa dilakukan secara waktu dan secara tempat tapi kalau misalnya kita lihat disini kita sepakat bahwa ini intimidasi ya terjadi intimidasi terjadi persekusi begitu terhadap para korban ini ya saya tidak akan mau menghakimi itu kekerasan atau saya ini tidak mendapat tanda Anda bicara ini Anda melihatnya ini bahwa persekusi bahwa itu harus dilihat dalam dua tataran seperti saya katakan tadi bahwa saya tidak melihat secara langsung dan juga berita yang kita ikuti yang saya ikuti ya bukan yang kita ikuti yang saya ikuti baru sebatas pada berita-berita di medsos sebagaimana kita ketuai kalau saya ya membaca berita di medsos itu harus didiskon sekarang ini harus didiskon karena begitu sering terjadi sebuah apa pemberitaan yang ditambah-tambahin atau yang dikurang-kurangi yang pokoknya prinsip hilang di tengah dalam informasi itu seringkali terjadi kita tahu alangkah naif kalau saya berbicara sebentar Pak berdasarkan berita-berita yang saya tidak oke Bapak tidak melihat itu tapi sudah melihat itu di beberapa media sosial gitu kalau kami membuat paket berita itu memang terlihat sekali begitu bahwa ini adanya ada terjadi intimidasi tapi saya langsung ke Mas Fritz aja Mas Fritz Anda sepakat bahwa ini terjadi intimidasi terhadap salah satu pihak yang memang ingin mengemukakan perbedaan pendapat itu begitu saya melihat itu ada sebuah tindakan intimidasi dan artinya ini bisa dipidana ya Mas Fritz ini bisa ya ini bisa dipidana baik nah kalau dari sisi bawah selu sendiri seperti apa dengan kondisi kampanye itu harusnya masih lama begitu ya tapi sekarang sudah ada kampanye yang terselubung begitu yang dilakukan di area politik yang bukan seharusnya arena politik begitu nah kedepannya seperti apa antisipasi yang mungkin bisa diberikan inputnya oleh Bawaslu sendiri kepada inspirator politik sendiri yang berada di balik ini ya kami meminta kepada para aktor lah para aktor yang terlibat dalam kegiatan seperti ini untuk menghormati proses yang ada ya kan kenapa karena pertama kita semua punya tanggung jawab untuk menjaga agar suhu politik ini menjadi tenang menjadi turun karena pada saat suhu politik itu turun maka segala sesuatunya akan bisa berlaku dengan baik gitu bagaimana caranya buat untuk turun misalnya tunggulah sampai dengan waktu yang tepat pada saat kampanye itu diberikan dan bukankah itu memang sudah diberikan waktunya pada saat untuk kampanye lihatlah dari perspektif masyarakat masyarakat sudah lelah melihat televisi dan media semua berbau dengan capres dan orang lupa bahwa ekonomi kita masih harus berjalan dan yang ketiga kami berharap kepada para pendukung baik yang kepada kedua belah pihak misalnya untuk tetap ya menahan diri atau memang apabila mau melakukan kampanye lakukanlah itu dengan cara-cara yang benar untuk tidak memasakkan kendak kenapa? kualitas demokrasi kita ditentukan sangat bagaimana dengan menghargai pendapat orang lain dan itu ya menurut saya perlu dipegang oleh para aktor dan juga para pendukung daripada kedua belah pihak baik, nanti kita lanjutkan lagi kita ingin tahu dan berdiskusi seperti apa sebenarnya esensi dari pesta demokrasi ini pemirsa agar tidak kebablasan begitu ya dan tidak ada potensi konflik yang berkembang di luar sesaat lagi bersama kami dalam Prime Time Talk Terima kasih telah menonton!